Hmm, oke jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Musoku Tensei dan kali ini itu sendiri tuh masih mengenai episode ketujuhnya itu sendiri Spoiler? Ya tentu aja ya, video kali ini itu sendiri bakalan mengandung spoiler, jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas Nah, pada episode ketujuhnya nanti akan ada satu momen dimana Fitzsama ingin melepaskan kacamata hitamnya di depan si Rudy Ya, awalnya hal ini tuh didasari oleh kegundahan hatinya si Sylvia sebagai Fitzsama dan tidak bisa mengungkapkan perasaannya kepada si Rudy Serta dorongan dari Putri Ariel dan Luke dalam membantu Sylvia untuk bisa jujur kepada si Rudeus itu sendiri Nah, jadi momen ini tuh akan terjadi setelah Fitzsama ini tuh berhasil menyelesaikan konflik dari Pursena dan Rinia mengenai figurnya dari si Roxy yang mereka rusak gitu kan Ya, saat Pursena dan Rinia pergi, Fitz sempat tertidur di kamarnya si Rudy dan ketika ia sadar, Fitz mengatakan kalau sebenarnya ia ingin memberitahukan Sesuatu yang sangat penting kepada si Rudy dan Fitz juga menanyakan kepada si Rudy apakah dia ingin melihat wajah aslinya dari si Fitzsama itu sendiri Hmm, menarik nih gitu kan Yang mana sebelumnya Fitzsama itu identik dengan penutup matanya yang hitam dan menutupi wajahnya gitu kan Membuat orang-orang itu penasaran mengenai bagaimana bentuk wajahnya dan latar belakangnya itu sendiri Dan saat Rudy mengatakan kalau ia ingin melihat Fitzsama tanpa kacamatanya, Fitz pun mengelak dengan mengatakan kalau ia tuh hanya cuman bercanda gitu Ya, Fitz juga mengatakan kalau kacamata tersebut itu adalah aturan dari Putri Ariel kepada dirinya Untuk tetap merahasiakan identitasnya selama menjadi penjaga Putri Kerajaan Asura tersebut Hmm, gagal lagi nih pertemuannya si Sylvie sama si Rudy gitu kan Mungkin nextnya di goa gitu So, kejadian ini itu sendiri bisa kalian lihat nanti pada episode ke-7 dari serialnya Musoku Tensei Yang akan kembali hadir nanti pada hari Minggu Malam Tepatnya itu pada tanggal 20 Agustus 2023 Ya, semoga aja adegan ini itu dimasukin gitu kan So, jadi itu sajalah dulu mengenai video kali ini Dan seperti biasa, nontonnya itu di aplikasi Beastation ya Terima kasih telah menonton!